Halo teman-teman Matematika, selamat datang di Ordinat, obrolan di Departemen Matematika. Kembali lagi ke episode yang spesial kali ini sama saya Arlyn, tapi saya ditemani oleh dua orang keren nih, dari Himasta. Bisa kenalan dulu dong? Halo! Halo! Bisa kenalan dulu, nanti siap aja cuma hai doang. Halo teman-teman semua, kenalin aku KD Sanda Susila, teman-teman bisa panggil aku KD. Oke, aku selaku Ketua dari Himpunan Masyarakat Tika Kreda 2023. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, kenalin aku Masyarakat Hikam, biasanya dibagi di Hikam. Aku sebagai Sekretaris Jenderal Himasta tahun 2023. Aku dari Stansetika Anggatan 2021. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal juga Hikam. Di sini kita sudah menghadirkan dua petingginya Himasta nih ya. Wah, waktunya. Ada Ketua Himanya dan juga Sekjennya. Nih, berarti kita akan bertanya ke orang yang tepat. Sebenarnya apa sih Himasta tuh? Bisa dijelasin dulu, terserah di sama siapa aja. Mungkin dari aku dulu, terkait dengan apa sih itu Himasta gitu. Mungkin dari namanya kita tahu kalau Himasta itu merupakan singkatan dari Himpunan Masyarakat Tika. Dan bagaimana cara orang mengilami atau memandang Himasta itu apa, itu sebenarnya siapa orang aku yakin punya perspektif yang berbeda-beda gitu. Kalau dari aku sendiri memaknai Himasta itu apa, ya di sini aku memaknai Himasta sebagai suatu pintu. Nah, di mana ketika aku buka pintu ini, itu akan mengantarkan aku ke pintu-pintu lain yang nantinya aku bahkan tidak pernah tahu bagaimana ending dari pintu itu sendiri. Oke, dalam banget ya, filosofis banget. Ternyata anak statistika itu juga filosofis ya. Oke, sebenarnya berarti Himasta itu Himpunan Masyarakatnya Statistika. Kalau dari segi pengurusnya itu siapa aja? Kalau dari pengurusnya Masa sendiri untuk periode 2023 ini, itu terdiri dari dua angkatan. Ada angkatan 2021 sama angkatan 2022. Itu emang dari tiap tahun selalu dua angkatan gitu atau mungkin nggak sih ada formasi berubah pengennya angkatan atas aja nih? Atau angkatan bawah aja? Sampai sejauh ini sih, kayaknya tetap-tetap di dua angkatan ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada perubahan yang signifikan terjadi, kita nggak bakal tahu sih. Oke, mungkin itu bisa kita keep jadi obrolan di belakang kameranya ya? Nah, oke. Himasta itu tadi Himpunan Masyarakatnya Statistika. Sekarang statistika itu ada berapa? Banyak banget ya? Satu angkatan itu berapa orang sih di statistika itu? Kalau di angkatan kita, satu angkatan ada 64. 64. 64. Kalau angkatan yang baru? Angkatan yang baru itu 53. Oh, dikit juga ya? Oh, kiranya sampai 70-an gitu ternyata? Nggak, malah menurun. Kalau di angkatan 20 itu yang paling banyak sekarang. Terus 21, 22, terus angkatan 23 sekarang itu paling dikit, 50-an malah. Kayaknya sama kayak aktu kan? Iya, berarti sama kayak di aktu ada juga sekitar nama 2. Itu karena banyak yang keluar sih. Pindah haluan. Ke kampusnya sebenarnya. Ke politeknik-politeknik itu yang lebih menjuris ke Statistika berarti ya? Iya. Oke, oke, oke. Berarti menaungi sekian ratus mahasiswa Statistika gitu. Di Himasta sendiri ada kebiroan. Dibagi gimana sih sistem? Ada biro kah? Divisi atau departemen? Gih, kamu. Buat di Himasta sendiri itu, di Himasta ada 8 BSD ya. BSD itu adalah biro, sub-biro, dan juga divisi. Di sini perbedaan antara biro sama divisi itu terkait cakupan program kerjanya. Kalau biro itu lebih luas aja seperti tentunya ada administrasi terkait pengoptimalisasian lembaga dan juga ada terkait akademik mahasiswa. Terus kalau divisinya lebih dihususin sih seperti kayak medianya, terus pengembangan inat dan bakat, sosial, dan juga ada hubungan terkait dengan lembaga di luar Himasta. Ah, oke. Berarti kebagi jadi 8 bidang gitu lah ya? Iya, 8 BSD. Oh, oke. BSD ya istilahnya ya? Iya, BSD kalau gitu. Tapi bukan BSD, eh lah gitu ya. Bukan, bukan. Biro sub-biro dikasih. Oke, oke, oke. Nah itu pengurusnya tadi kan dari dua angkatan ya? Kalau masing-masing bidangnya itu tuh kira-kira sekitaran berapa orang? Total pengurus di Masna nih berapa? Total pengurus di Masna sekarang ada 71. Eh, banyak juga ya? Lumayan, lumayan. Di tiap BSD itu beragam sejumlahnya dan proporsi antara angkatan 21 sama angkatan 22-nya itu lebih banyak yang angkatan 22-nya yang nominasi gitu. Oh, oke. Jadi biasanya angkatan 21 itu berperan sebagai koor 1, koor 2 sama rekan kerja ahli gitu loh. Oke. Dan angkatan 22-nya jadi rekan kerja. Oh, istilahnya gitu. Rekan kerja ahli sama rekan kerja. Iya. Nah, berarti pembagian ke masing-masing sub-biros dan juga divisi-divisinya itu tuh bidang-bidangnya lah istilahnya, itu berdasarkan apa? Apakah mereka entar ada open recruitment-nya kah? Atau gimana gitu? Bisa diceritain tuh? Oke, mungkin dari segi perekrutannya, di Himasta biasanya bakal ada... Open recruitment buat pengurus di bulan Februari sekarang, sekitar bulan segitu. Dan itu biasanya juga udah ganti kahim kan. Oh, oke. Ntar lagi kita juga mau demis. Waduh. Dan pengurusan yang baru, nanti di Februari bakal ada open recruitment buat pengurus baru. Dan itu juga, ya ada serangkaian talpon yang perlu dilalui, seperti kumpulan berkas dan segala macamnya. Dan juga nanti ada bakal, bakal ada wawancara juga di tiap-tiap BSD yang teman-teman ingin hati gitu loh. Oke, by the way kan sebenarnya kalau di Himasta itu tuh istilahnya yang BSD itu, kalau yang berdasarkan aku liat di Instagram aja sih ya, itu tuh namanya unik-unik. Bisa disebutin gak sih sebenarnya apa? Mungkin ada sobat matematika yang belum ngepoin Instagramnya Himasta gitu. Sebenarnya parah banget sih ya, belum ngepoin Instagramnya Himasta. Jadi, di Himasta sendiri, 8 BSD-nya tuh terdiri dari 3 biro, 1 sub-biro dan juga 4 divisi. Oke. Di biro sendiri, ada biro admin yang mengurusi tentang administrasinya Himasta dan juga membantu sekretaris Himasta untuk terkait ya kesekretariatan di Himasta juga. Terus ada juga Olga. Mungkin kebanyakan orang mengira Olga tuh kayak orang-orang lagi gitu. Tapi di Himasta, Olga adalah optimalisasi lembaga. Dia yang berperan buat regenerasinya Himasta dan juga sumber daya manusianya Himasta lah. Oke. Ntar dia yang ngurusin kayak pemirah-pemirah juga buat mencari pengurus yang baru. Oprek juga berarti? Iya, ngurusin Oprek-nya Himasta. Terus ada juga biro estimator yang mengurusi terkait akademiknya mahasiswa statistika. Terus satu sub-bironya ini hampir sama seperti estimator, tapi dia mengurusin akademiknya di luar Himasta. Jadi, dia yang berhubungan dengan pihak luar terkait dengan, ya masih terkait dengan akademik lah. Bisa kasih contoh aja, mungkin Sobat Matematika biar ada gambaran gitu. Masalah programnya apa gitu yang ngebedain antara estimator sama itu? Kalau dari estim sendiri itu kita ada program kerja yang namanya dokumentasi soal dan juga jawaban UTS. Oh, oke. Itu terkenal banget tuh. Itu, iya. Sebenarnya itu yang menjadi kunci dari estimator. Juga kan estimator nggak ada, kayaknya satu stat juga kebingungan. Aku kayaknya juga kebingungan. Kok makin besar kok? Iya, itulah salah satu hal yang membedakan kalau estimator itu memang prokernya internal banget. Terus kalau misalkan Subbira Sotek tadi, itu dia juga ada semacam program kerja yang namanya Biro Olahdata. Yang dimana juga dia menerima pesanan jasa lah ya, membuka jasa untuk membantu teman-teman yang sekiranya membutuhkan bantuan terkait dengan pengalaman data. Terus juga ada program kerja yang namanya Training Olahdata, yang dimana kita menjadikan salah satu platform yang besar. Untuk teman-teman bisa manfaatkan sebagai media buat belajar tentang statistika gitu. Dan sekarang juga lagi operasiasi. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang mau join TOD, bisa cek IG-nya TOD, Olahdata, GM. Oke, bagus ya. Diselitikin. Oke, itu untuk yang berikut tadi Biro. Nah, lanjut ke divisinya. Yang pertama ada Helma atau hubungan antar lembaga dan mahasiswa. Disini Helma kayak, mungkin terbanyakan di hiburan juga ada kayak jenuhnya kunjungan ke perusahaan atau terkait dengan pertukaran sama hiburan lain untuk sharing-sharing. Dan juga kayak sering-saring terkait dengan alumni dan juga lain-lain untuk ngasih materi kepada mahasiswa statistika, terlebih buat mahasiswa baru juga. Terus ada juga terkait divisi SIGMA yang mengurusi tentang sosial dan pengembangan masyarakat. Jadi itu untuk program kerjanya, itu ada kayak Bakti Sosial Statistika yang sekarang juga menyelenggarkan open donasi di Selasar Gedung. Cuma kita nggak tahu ya waktu ini naik masih ada. Kalau mungkin pas naik dan masih ada, mungkin boleh buat bantu donasi untuk Bakti Sosial Statistika. Oke, lanjut. Terus ada pemikat, jadi pengembangan minat dan bakat. Ini terkait mengurusin terlebih di bidang olahraga dan juga seninya anak statistika. Oke. Dan juga ini yang mungkin mengurusin tentang sporterannya statistika. Mungkin kalau ada yang belum kenal itu ada Paul Rugi. Nah, itu juga bagian dari pemikat. Oke. Terus yang terakhir ada divisi MUSTIK. Ini yang, apa ya, kalau dilihat di IG-nya Himakita yang postingannya keren-keren dan sangat berdaging isinya. Nah, itu yang ngurusin divisi MUSTIK atau Bukia Informasi Statistika. Ah, oke, oke, oke. Itu kan dari segi nama-namanya itu tuh unik gitu. Ada yang namanya SIGMA lah, estimator lah gitu. Ada yang unsur-unsur statistikanya juga di bawah. Ada yang unsur-unsur statistikanya. Itu sebenarnya udah dari angkatan berapa sih kayak gitu? Kalian denger cerita-ceritanya gitu? Iya, kalau saya ingatku emang dari awal nama-namanya udah unik-unik kayak gitu. Entah apa yang dipikirkan oleh sesuatu kita bisa ketemu nama estimator, hal-hal. Terus juga yang paling baru kan ada SIGMA juga kan. Itu ya namanya pas banget yang dikaitin dengan kepanjangan sama singkatan tuh juga pas bisa ada unsur statistikanya gitu. Oh, tapi dari segi kerjanya seperti SIGMA gitu yang menjumlahkan tuh nggak ya? Iya ya, sorry banget. Baik, kayak gitu menjumlahkan duit. Nah, ya menjumlahkan duit. Ya, menjumlahkan duit. Makasih banyak ya atas duitnya ya. Nah, oke tadi kan sebenarnya teman-teman tuh udah nge-spill juga. Lagi ada proker apa yang berjalan. Ada training olah data juga. Ada bakti sosial juga. Ada nggak sih proker besar yang ongoing di depan mata banget nih dan mau disosialisasikan ke teman-teman juga gitu? Oke, mungkin kalau problem kerjanya akan datang ini panitinya sedang bergerak juga. Itu bakal ada ANAVA 18. ANAVA 18. Yang dimana juga di tahun ini ada sedikit kebaruan dari ANAVA itu sendiri. Yang dimana biasanya mungkin teman-teman sudah tau kalau ANAVA itu sebuah wadah yang diperuntukkan untuk teman-teman SMA. Untuk bisa berkompetisi terkait dengan hal-hal sertifika gitu. Nah, sekarang kita di ANAVA ini kita lebih lebarkan sayapnya yang dimana kita juga menyediakan lomba untuk teman-teman mahasiswa gitu. Yang masih bingung terkait dengan kebaruan ini bisa cek idinya ANAVA 18. Nah, betul. Oke, selain ANAVA ada lagi? Atau kayak yang prokernya internal gitu yang ditunggu-tunggu banget nih sama pengurusnya Himasta? Pemirah ya? Pemirah. Pemirah itu setelah prokernya yang objek juga. Dan yang sedang berlangsung mungkin sekarang ada POS, Pekan Makanan Berlaku Statifika. Itu ngapain aja tuh? Kok kedengerannya asik banget deh. Iya, dan fungnya Statifika lah ya dimana kita pengen merekatkan hubungan satu sama lain terutama antara angkatan. Oke. Diadakan semacam kompetisi olahraga gitu, seluruh-suruhan aja. Badminton gitu? Iya, badminton. Pauly, kemarin ada basket. Basket. Wah, oke. Masem-masem lah. Oke, oke, oke. Itu dari segi prokernya aja menarik banget, nama-namanya juga unik-unik banget. Ada suatu tips nggak sih ini buat para Statistika 23 berarti kan? Yang ntar akan daftar. Tips-tips bisa menjadi pengurusnya Himasta atau bisa ketemu kakak-kakak keren ini gitu. Atau apa gitu, terserah. Iya, buat teman-teman 23 yang mau join sebagai pengurus Himasta, sebenarnya yang dibutuhkan cuma semangat untuk mau belajar terus aja sih. Semangat untuk mau belajar terus sama komitmen yang penting ya. Karena mereka juga kan akan berdedikasi lebih untuk Himasta sebagai pengurus selama satu periode. Dan diharapkan juga selama satu periode itu, teman-teman bisa memberikan kontribusinya, dedikasinya yang terbaik buat Himasta. Oke, berarti keinginan, semangat yang tinggi dan juga jangan putus belajar gitu ya. Kalau dari Hikam, ada nggak yang mau disampaikan? Kalau dari aku apa ya? Ya, hampir mirip sih, kayak kalau Himasta nih buat tempat belajar. Soalnya dulu pas aku di tahun pertama di kepengurusan, aku juga enggak menyangka sih di kepengurusan tahun ke-2 bakal menjadi sekretaris jenderal. Dan juga mungkin Sandra juga nih. Mungkin belum menyangka ya kalau akan menjadi ketua himbunan. Eh, kalian dulu tuh satu biro yang sama gitu, satu divisi yang sama? Enggak sih, aku dari divisi Halma Humasnya lah. Aku dari divisi Sikma. Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya dari divisi manapun juga ntar siapa tau kan udah ada yang ngincer mau jadi ketua Himasta berikutnya atau jadi sekjennya gitu kan. Iya, bebas dari BSD mana aja, serah lah kalau ada kemauan. Oke, oke. Terakhir banget, terakhir ada hal-hal lain nggak boleh sampaikan buat teman-teman sobat matematika, baik itu anak statistika maupun yang bukan gitu. Semangatkah atau pesan-pesan apa gitu? Dari Hikam deh, lagi mikir loh padahal. Mungkin kalau dari aku, selain kayak buat semangat buat berkoorganisasi di selama menjalani perkulian ini, jangan lupakan juga ketika semangat untuk berkoorganisasi, jangan lupa juga untuk semangat terkait akademik perkuliannya. Oke, jadi simpok organisasi boleh, tapi akademik jangan ditinggalin. Iya, oke gitu. Nah, kalau dari Chandra gimana nih? Kadek ya tadi kenalannya. Carlos juga gak lupa. Kalau nih Carlos dulu. Kayak mungkin kalau dari aku terkhusus buat teman-teman start, start 23 yang mungkin nanti akan menjadi pengurus juga di Himasta. Ya, aku pengen sampaikan bahwa Himasta ini merupakan salah satu wadah terbaik lah buat kalian untuk bisa mengeksplorasi banyak hal dan gimana juga kita tahu di sini banyak sekali kebebasan yang diberikan. Itulah mungkin yang membedakan Himasta dengan Hima-Hima yang lain mungkin ya. Karena di sini juga kita sama sekali gak ada senioritas antara satu dengan yang lainnya juga bisa berkomunikasi dengan baik tanpa harus memikirkan... Di lokasi yang gimana ya, Gira? Ya, jangan salah gitu. Buat teman-teman 23 ya semangat buat ke depannya dan aku yakin juga dengan adanya kebaruan dan juga perkembangan sekarang yang mungkin juga minat organisasi juga kan bakal, bukan bakal, lagi turun. Lagi turun. Nah, mungkin di sini juga aku menyampaikan bahwa Himasta merupakan wadah terbaik untuk kalian bisa mengeksplorasi banyak hal dan juga banyak kesempatan-kesempatan yang bisa terbuka kalau misalkan kalian ingin mendidikasikan diri kalian sebagai pengurus di Himasta. Oke, berarti sebenarnya intinya adalah walaupun di Himasta itu kesannya cuma organisasi doang tapi sebenarnya gak itu ya? Peluangnya itu terbuka banyak banget. Banyak banget. Oke, terima kasih banyak nih buat Chandra dan juga Hikam sudah menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrolnya soal Himasta dan terima kasih juga kepada para sobat matematika yang sudah menonton Ordinat episode kali ini. sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Dadah! selamat menikmati